Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa channel galeri tumbuhan yang berbahagia Alam selalu memberikan suguhan yang terbaik kepada Para makhluk hidup yang berada di muka bumi ini Ada hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya Nah seperti yang terlihat dalam video ini merupakan sebuah tanaman Yang beberapa orang menyebutnya sebagai tanaman pengganggu Maka untuk membersihkan kebun atau lahan dari pertanian atau ladang Itu pohon ini ditebas ya Anda tahu apa nama dari pohon ini? Ya Anda benar Nama pohon ini adalah tanaman ekor tikus Atau bahasa ilmiahnya piper aduncum Piper aduncum ini Nama lainnya juga di beberapa bagian daerah di Indonesia Ada seperti kayu siria Kayu siria-siria, batang siria Dan juga tanaman sirih hutan Sirih-sirihan, dan lain sebagainya ya Tanaman ini mempunyai ciri-ciri daun yang seperti ini Daunnya ini Agak kasar sedikit ya Dengan ujungnya yang meruncing Berwarna hijau Kemudian ada bulu-bulunya ini Mungkin ini bunganya ya Inilah yang Karap kali Yang menjadi tanaman ini dikenal dengan nama Tanaman ekor tikus Ini dia seperti ekor tikus ya Dan batangnya ini Itu bulat ya Batangnya itu bulat berwarna hijau Nah ini dia Ternyata tanaman ini Juga Bermanfaat Untuk kesehatan kita Atau untuk mengobati beberapa macam penyakit Mulai dari daun Bunga Dan juga getahnya ya Seperti Mengobati Yang kalau bunganya itu bisa mengobati sakit gigi Dan kalau daun dan getahnya itu bisa juga mengobati beberapa macam penyakit Seperti Mual, muntah Obat luka ya Obat jamur Virus Obat bisul juga bisa Dan beberapa penyakit lain ya Makanya kalau anda ketemu sama tanaman ini Itu jangan ditebas Kalau banyak ya jangan ditebas Cuma beberapa bagian yang dibersihkan ya Agar nanti suatu saat Kalau anda Kena penyakit yang telah saya sebutkan tadi Bisa tanaman ini Di Aplikasikan ke bagian yang sakit Jadi gak usah cari-cari Obat-obat Apalagi yang Kimia Tanaman ini sangat banyak tumbuh di daerah perbukitan yang tidak terlalu tandus Ini sangat banyak sekali disini Banyak sekali ini Ini semua ada Ini dia sampai ke atas itu Udah ya berbunga Tanam ini mengandung beberapa unsur seperti flavonoid Dan beberapa senyawa atau zat-zat lainnya Nah ini dia Ini dia Ini sangat sebagus sekali untuk obat karena warnanya yang itu ya Nah demikian ulasan singkat tentang tanaman ekor tikus mudah-mudahan bermanfaat Jika anda suka dengan video ini Silahkan bantu saya agar video saya bisa berkembang dengan cara Klik like, komen, subscribe Dan bagikan Tunggu video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati